Software minimarket Sebelum bisa menggunakan software minimarket Kita harus menginstall software-nya terlebih dahulu Untuk itu kita harus punya installernya Doppelklik Lanjut Untuk pertama login Username-nya master Paswa dikosongin login Nah disini ada beberapa menu Ada tab transaksi Ada tab master Untuk master misalkan ini untuk mendata barang Supplier untuk mendata supplier Pelanggan untuk mendata pelanggan dan seterusnya Import data barang untuk menginport data barang Exp Dan seterusnya Nah disini untuk mengatur nama toko anda Bisa anda Isikan disini Puternya Simpan Untuk mengatur diskon biar bisa digunakan atau tidak Disini Untuk Membatasi hak akses Bisa buat username baru namanya siapa Terus ada menu penjualan Nah ini bisa anda scan balik barcode Pelangganya siapa Bisa anda tambahkan Misalkan Namanya Kemudian barangnya Ini bisa kita scan Misalkan jumlahnya Nah kalau sudah Misalkan Kita tekan tombol F7 Untuk membutuhkan Kursor Misalkan dibayar Rp50.000 Jika ditekan enter Maka akan menyimpan dan mencetak sekaligus Jika Tekan F8 Menyimpan saja Jika terinsal Printer Langsung ngeprink ke printer Untuk transaksi baru tinggal enter saja Lalu transaksi baru Untuk penjualan yang tunai Akan terdata di Cash Untuk penjualan yang tidak tunai Akan masuk ke Pihutang Apa ini Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati